DPRD Toraja Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka penggantian antarwaktu atau PAW anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 pada Kamis 21 Desember 2023. Dalam hal ini, Julianto Mapilei yang sebelumnya memutuskan mundur karena telah pindah partai digantikan Damianus Tonapa. Disebutkan bahwa Julianto pindah dari partai Golkar dan kini bergabung ke partai Gerindra. Ketua DPRD Kepupaten Toraja Utara Nober Rantesiama membacakan surat keputusan PAW berdasarkan keputusan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana isinya, kepada Damianus Tonapa akan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2024 menggantikan Julianto Mapilei dari fraksi Golkar sejak tanggal 21 Desember 2023 hingga 2024. Di wawancara terpisah, Julianto Mapilei mengaku akan bertarung untuk kembali duduk di kursi Dewan. Damianus Tonapa adalah politisi partai Golkar dari daerah pemilihan 1 Toraja Utara meliputi Rantepao, Talung Lipu, dan Tikala. Damianus Tonapa berlatar belakang sebagai seorang kontraktor. Pergantian anggota DPRD ini turut disaksikan Wakil Bupati Toraja Utara, Frederick Victor Palimbong, Sekretaris Daerah Toraja Utara, Salfius Pasang, Kepala OPD, Camat, Perwakilan Polres Toraja Utara, dan Kodi 14-14 Tanah Toraja. Terhormat, rekan-rekan pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara, yang saya hormati, yang mulia, tetapi dan bilangnya berlima kali, atau yang berwakili, apa janji? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara, bahwa janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini selain diucapkan oleh... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!